Intro Dikutip dari JakartaGritter.com Militer Indonesia dari TNI Angkatan Laut memberangkatkan personel dan unsur kapal perang Republik Indonesia dari Dermaga ke Armada II, Ujung Surabaya, Jawa Timur untuk persiapan SEAFIS, latihan bersama Cooperation of Float Readiness and Training 2022 Intro Halo Sobat Militer, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Calon Militer dan pastikan like and subscribe serta aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Calon Militer Personel dan unsur alutsistannya bergerak menuju perairan Lalu Jawa untuk melaksanakan persiapan pemantapan personel, material, serta pelaksanaan beberapa seri latihan SEAFIS termasuk pendaratan pasukan di pantai Banongan, Situbondo di mana KRI Surabaya 591 akan digunakan sebagai kapal markas Selain kapal perang KRI Surabaya 591, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan beberapa unsur lainnya dalam karat 2022 duweh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton